Sekarang kita mau rapi-rapi sedikit kalau teman-teman perhatiin di halaman index, search, dan juga archive sebenarnya semua ngelakuin hal yang sama. Dan prinsip programming kita nggak mau ngulang-ngulang sesuatu meskipun itu copy-paste. Jadi kita mau bikin dia lebih dinamis, lebih modular lagi. Jadi kalau kita mengubah sesuatu otomatis bakal kerubah semuanya. Kita nggak perlu pindah ke halaman search, lalu archive untuk mengubahnya. Caranya, kita cut dulu bagian yang mau kita hilangkan atau bagian yang sama, yaitu mulai dari info meta sampai judulnya. Teman-teman lihat sekarang jauh lebih bersih, tapi tentu tugasnya bukan hanya di-cut, tapi kita harus mengambil bagian kontennya dengan cara menggunakan get template part. Lalu di dalam part ini adalah nama halamannya, saya akan kasih nama halamannya konten, dan hati-hati dia kode PHP juga, jadi nggak boleh tertutup di sini. Seperti ini. Dan kita lihat dulu kalau kita ke index, kalau dia rusak, berarti benar. Teman-teman lihat indexnya sekarang kontennya hilang, karena kita belum membuat halaman konten ini. Tugas kita berikutnya, yaitu membuat halamannya langsung, content.php. Kita paste konten yang tadi, lalu kita refresh, kontennya keluar, berarti sistem template ini berhasil. Dan sekarang tinggal kita implementasikan ke beberapa halaman tadi, misalnya search. Mulai dari tag PHP-nya, kita tutup semua. Ingat bagian search, kita punya sedikit query if di sini, untuk menguji apakah di halaman atau bukan. Kita nggak ikut hapus bagian itu, kita biarkan. Begitu juga dengan pada halaman archive, seperti ini. Kita tes satu-satu, yang pertama halaman pencarinya. Saya cari judul, akan muncul konten judul baru, benar. Lalu ketika kita klik salah satu kategorinya, halaman archive-nya juga masih berfungsi seperti biasa. Teman-teman juga bisa refactor atau melakukan sistem templating ini pada single.php-nya. Tapi karena kontennya di sini kita sebenarnya berbeda, makanya saya nggak ngelakuin itu. Kalau teman-teman mau, karena nanti dia nampilin the content, maka kita bisa pakai pengujian di sini. Langsung aja kita praktekin. Jadi saya akan menghilangkan bagian ini. Lalu menggunakan get template plat content, tentu masih dalam tag PHP. Tapi masalahnya sekarang dia ikut mengambil excerpt-nya, padahal kita berada di halaman single atau halaman judul baru ini. Untuk itu kita akan melakukan if statement di sini. Tentu dalam PHP. Jika dia halaman single, if is single, maka kita mau ngelakuin sesuatu di sini. Else kalau nggak, semua bagian yang sudah kita buat tadi. Jangan lupa diakhiri dengan and if. Dan apa yang mau kita lakuin di is single ini? Kita mau ngeluarin kontennya langsung. Tapi juga dengan judulnya tadi. Dalam tag PHP. The content. Kalau kita lihat lagi, halaman single kita berhasil keluar seperti biasa. Sepertinya kita nggak butuh link di sini karena kita sudah berada di halaman itu sendiri. Kita bisa menghapus tag A-nya. Tapi poin sebenarnya kita sudah berhasil di halaman konten kita juga. Dia ikut dinamis. Dia akan melihat apakah dia single atau nggak. Dengan cara menggunakan if seperti ini. Semoga jelas. Kita rapi-rapi file di sini agar kode kita lebih modular. Ups. Teman-teman lihat di sini. Kita ngelakuin kesalahan. Dimana tag-nya tadi hilang. Dan dia sekarang tidak menggunakan DXOp lagi. Artinya if kita di sini ada yang salah. Kita nggak pakai fungsi. Kalau kita refresh. Dia sudah kembali seperti biasa. Dan kontennya tetap seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi sangat berhati-hati. Tadi harusnya fungsi di sini. Karena dia fungsi kita menggunakan buka tutup kurung. Saya rangkum sedikit. Kita menggunakan sistem get template part. Jadi kita ngambil dari halaman konten.php ini. Kita menggunakan pada search, archive, dan juga index.php. Karena kita mengulang-ulang hal yang sama. Dan di dalam konten ini sendiri. Kita menguji. Kalau dia halaman single yang manggil. Maka kita ngeluarin kontennya langsung. Tapi kalau bukan single. Maka dia akan menggunakan sistem excerpt tadi. Atau hanya kutipannya saja. Beserta informasi-informasi lain. Cukup itu saja. Semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video.